Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya bro Hadir lagi nih bro David Creator di hadapan anda semua Tentunya dengan konten-konten yang sangat inspiratif ya bro Kali ini David Creator akan membuat kipas angin mini dari vibrator HP ya bro Namun sebelum lanjut, jika si bro belum subscribe Maka jangan lupa subscribe dulu channelnya David Creator bro Supaya David Creator lebih semangat dalam membangun konten-konten tersebut ya bro Oke lanjut bro, yang dimaksud vibrator HP itu seperti ini ya bro Ini-ini dinamo terkecil di dunia bro Ini David Creator ambil dari HP jadul yang pernah David Creator punya itu ya bro Kebetulan HPnya itu udah rusak dan kita ambil vibratornya seperti ini nih bro Karena kemarin David Creator lebih shopping dari warung terus nemu mainan murah seperti ini Lalu David Creator ambil saja nih bro Ini tuh murah sekali, harganya cuma 3.000 rupiah bro Nah gitu David Creator juga di rumah udah punya baling-baling seperti ini Untuk baling-balingnya karena bawaannya itu kecil Lalu David Creator menggunakan yang lebih besar seperti ini ya bro Supaya nanti airnya lebih kenceng ya bro Oke bro, setelah alat dan bahan sudah siap Sekarang kita gabungkan saja seperti ini bro Caranya menggunakan lem bakar ya bro Awas tuh hati-hati bro Karena belakangnya nanti kalau sampai ke lem itu Baling-balingnya gak akan muter ya bro Jadi harus hati-hati cara ngelemnya bro Dipastikan itu menempel dengan kuat ya bro Kalau gak kuat nanti begitu muter malah mencolot ngenangi meripatnya si bro Kalau sampai ngenangi meripatnya si bro Kan David Creator gak ada tanggung jawab disitu ya bro Dan juga dipastikan itu lemnya benar-benar kering ya bro Jangan sampai masih basah terus dipasang bro Nanti hasilnya malah melihat metek-tek orang genah ya bro Setelah dirasa lemnya udah mulai kering Disini sekarang David Creator memerlukan baterai bekas HP juga nih bro Ini HP baterai bekas zaman dulu ya bro ya Dan ini tuh tegangannya cuma 3,7V ya bro Si bro pasti di rumah punya deh bekas-bekasan seperti ini Oke langsung kita coba saja bro Apakah ini berfungsi ataukah ini menyala atau tidak ya bro ya Kita hubungkan saja dengan level positif dan negatifnya seperti ini nih bro Dan itu sudah berputar ya bro Cuma itu berputarnya agak pelan ya bro Karena ini masih belum stabil bro Oke saya rasa itu udah berhasil ya bro Karena itu juga berputarannya udah sangat kenceng dan juga itu udah stabil ya bro Sekarang saatnya kita untuk menyatukan kipas anginnya seperti ini nih bro Kita tempelkan kedudukannya ya bro Disitu kita juga memerlukan lem ayah ya bro Awas jangan pakai lem bakar ya bro Karena nanti jika terlalu lama berputar Dinamu itu akan terasa panas Jadi kalau menggunakan lem bakar nanti lemnya akan meleleh ya bro Supaya kita mudah cara menempelkannya Disini menggunakan bedak atau bubuk kopi juga bisa ya bro Tinggal kita cataskan lemnya lalu kita umur-umurin dengan bedak seperti ini bro Tinggal nanti dinamunya kita tempelkan supaya merekat dengan kuat ya bro Untuk pemakaian bedaknya gak usah terlalu banyak ya bro Nanti malah si bro dimarahin boke sih bro Karena disitu bedaknya mau dipakai buat oles kopet Bahaya bro Oke sekarang tinggal kita tempelkan saja seperti itu ya bro Biar supaya kuat kita tekan dan tahan dulu ya bro Jangan sampai dilepas dan dipastikan itu tidak menceng ya bro Nanti kalau menceng malah putarannya itu ngenangi kaki dari si dudukan tersebut ya bro Sebelum kita tempelkan dudukannya itu ke atas baterai Kita tinggal coba dulu seperti ini bro Apakah itu benar-benar menyala sempurna atau belum ya bro Dan ini udah kita tes bro Putarannya sih udah cukup bro Saya rasa ini udah sempurna ya bro Sekarang tinggal kita rakit saja di atas baterainya seperti ini ya bro Dan karena kemarin David Trator sudah berhasil membuat solder darurat dari korek abis seperti ini Jadi soldernya kita manfaatkan saja nih bro Kita solder dari kabelnya itu ke atas baterai seperti ini ya bro Jangan lupa dikasih sakar bro Supaya kita itu mudah untuk mematikan atau menghidupkannya ya bro Jika si bro penasaran bagaimana cara membuat solder darurat seperti ini Si bro tinggal scroll saja video dari David Trator Karena disitu David Trator sudah mengunggah videonya ya bro Tinggal ditonton saja bro Semoga bermanfaat ya bro Dan sekarang kipas angin mininya ini sudah jadi ya bro Itu sih cukup untuk ngademin telinganya si bro ketika lagi panas diomongin tetangga bro Jadi si bro gak perlu khawatir lagi ketika telinganya panas lagi diomongin ketangga Karena disini David Trator sudah punya tutorialnya cara mengademkan telinganya si bro Oke jangan lupa dukungannya ya bro Jika video ini bermanfaat caranya dengan tekan like, komen, dan subscribe videonya David Trator bro Supaya David Trator lebih semangat dalam membangun konten-konten kreatif tersebut ya bro Terima kasih yang sudah menonton Semoga ini menjadi berkah untuk kita semua ya bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro